Intro Berlian tidak hanya dapat membuat kita tampil cantik, namun juga menjadi bentuk investasi seperti yang dilakukan sama Nikita Willy. Berawal dari sang mama, Nikita Willy mengaku bahwa dirinya pun sekarang mengoleksi berlian. Shame white like a diamond. Perhiasan merupakan salah satu item yang dapat digunakan untuk mempercantik diri, terutama bagi wanita. Begitu juga dengan Nikita Willy yang menganggap perhiasan sebagai sahabat bagi kaum perempuan. Berawal dari sang ibunda yang menyukai perhiasan, membuat artis berusia 21 tahun tersebut menjadi hobi mengoleksi berlian. Perhiasan adalah sahabat para perempuan dan termasuk saya, karena saya juga mencintai perhiasan. Kalau aku yang pakai sehari-hari itu aku pakai cincin gitu. Karena kan kayak ada yang modelnya simple, ada yang nggak begitu rame. Jadi kita bisa walaupun pakai t-shirt, jeans, tapi tetap pakai cincin. Tetap ada perhiasan ya. Sebenarnya yang mengoleksi berlian adalah mamaku. Cuma sekarang-sekarang ini karena aku kalau ada acara-acara, apalagi datang ke wedding atau ke pesta-pesta ulang tahun, sering pakai juga entah anting, cincin, atau gulang. Jadi aku lama-lama suka gitu. Jadi mungkin dari umur 18 tahun ya. Begini kita willi, mengoleksi perhiasan di usia muda tidak ada salahnya. Selain untuk mempercantik diri, berlian juga bisa digunakan untuk investasi jangka panjang. Sebenarnya membeli berlian adalah investasi juga kan buat kita. Jadi nggak apa-apa selagi ada rezeki banyak, kita beli dulu banyak perhiasan, banyak berlian. Nanti kan bisa untuk jangka panjang gitu kan, entah dijual lagi atau bisa dijual terus beli yang lebih bagus lagi. Kalau investasi udah mamaku sih udah ngurusin dari aku kecil juga udah. Apalagi setelah aku juga udah bisa mencari uang sendiri, mamaku juga udah mengurus semua itu menjadi investasi dari properti, entah perhiasan. Alhamdulillah sudah banyak. Kalung aku juga suka, cuma aku jarang sekali pakai kalung. Jadi aku kalau pakai kalung, kalau misalnya ada cara-cara tertentu aja. Begitu juga anting. Seperti yang aku bilang tadi, aku lebih seringnya pakai cincin itu hampir setiap hari. Artis yang dijuluki Ratu Sinetron ini memiliki investasi properti dan perhiasan yang sudah diatur oleh sang mama. Kisaran harga kebetulan mamaku yang tahu. Karena kalau misalkan aku mau beli apa, mama, mami aku mau beli gitu. Jadi mamaku yang ngurus harganya. Lalu waktu itu mami beliin hadiah ulang tahun aku sama adik aku, jadi kembaran Nikita dan Winona. Sampai sekarang perhiasan dan properti gitu. Itu yang memang lagi berjalan sekarang. Kalau tadi Nikita Winley memilih perhiasan untuk investasi, apakah Anda tepat juga, Gutiple? Benar-benar ya. Diamond is the woman best friend. Benar, Berlian adalah sahabat para istri, tapi tidak untuk para suami. Kan dia belum nikah. Oh iya iya. Sahabat dia dan ibunya. Iya iya. Iya iya, tapi mungkin buat saya mungkin. Belum, belum ya. Tapi buat Adasu masih sahabat juga ya. Aduh besok.